Barcelona telah melakukan tindakan nyata dalam memperkuat sekuat pada bursa transfer kali ini Barcelona melakukan sejumlah persiapan dengan membeli sejumlah pemain-pemain bintang dan potensial Sebut saja pembelian yang paling mencolok yaitu transfer penyerang Antoine Griezmann dan Frankie Dijon Kedua pemain tersebut diharapkan bisa memperkuatin Barcelona di lini tengah dan binis serang Berbicara tentang lini serang, kedatangan Griezmann ternyata dirasa belum cukup Keinginan Messi untuk kembali bermain dengan Neymar disinyalir menjadi penyebab utama Barcelona berjuang keras mengembalikan si anak hilang Sejauh ini, negosiasi Barcelona dengan Neymar terus dilakukan Dan jika Neymar kembali, maka kekuatan Barcelona di lini serang bakal semakin mematikan Tapi, perlu diingat Saat ini lini serang Barcelona sudah diisi pemain-pemain top Seperti Suarez, Dembile, Messi dan pemain baru Antoine Griezmann Mendatangkan Neymar, tentu membuat lini serang El Barca semakin penuh Pelatih pun bakal dibuat kebingungan dengan siapa pemain yang bakal dipilih menjadi starting line-up di setiap pertandingan Memainkan seluruh penyerang tentu bukan pilihan yang bijak Keseimbangan tim bakal terganggu Lini tengah dan lini pertahanan akan rawan dengan serangan dari tim tamu Maka, banyak pengamat menyebut bahwa El Barca bakal tetap mengandalkan trio penyerang Messi bakal mengunci satu posisi dari trio tersebut Dan dua posisi lainnya bakal diperbutkan oleh Suarez, Griezmann, Dembile dan Neymar Junior jika nanti bergabung Melihat persaingan Dembile, Neymar dan Griezmann Griezmann Seperti kita tahu, Griezmann baru saja didatangkan Barcelona dengan mahal 120 juta euro Musim lalu, ia mencetak 15 gol dan 19 asis bersama Atletico Bisa bermain di berbagai posisi penyerangan Griezmann tentu bisa membuat lini serang FC Barcelona lebih fleksibel dalam melakukan pergerakan Opsi kedua, yaitu Dembile Seperti kita tahu, musim lalu, Osmani Dembile sempat diduetkan dengan Messi dan Suarez Dan berhasil menyumbang 11 gol dari 37 penampilannya sepanjang musim Boleh dikatakan, penampilan yang kurang memuaskan bagi seorang penyerang sekelas Dembile Ski kemampuan Dembile dalam melakukan skill individunya dapat dikatakan mengagumkan Namun permainannya dirasa kurang menyatu, kala itu dengan Messi dan Suarez Neymar Junior Pemain satu ini pernah memperkuat Barcelona sejak tahun 2013 hingga 2017 Kala itu, ia berhasil membentuk trio paling mematikan yang pernah ada di barisan serang FC Barcelona Dibile winner pun, ia peroleh Tim musim perdana terbentuknya MSN Neymar, Suarez, dan Messi memang saling memahami satu dengan yang lainnya Jika Neymar kembali, Neymar bakal datang dengan kemampuan yang berbeda Rasio golnya memang masih bagus Ia mencetak 15 gol dari 17 laga di Liga 1 Perancis Dan dari ketiga pemain tersebut Neymar dan Griezmann diyakini bakal mengunci posisi bersama Messi Di trio lini serang FC Barcelona Suarez akan mengintai kembali posisi utama Jika penampilan antara Neymar dan Griezmann kurang memuaskan Dan Dembile akan berusaha menunjukkan permainan terbaiknya jika ada kesempatan Sehingga kembali mendapat tempat di posisi utama Itulah pendapat kami tentang siapa yang bakal mengisi trio penyerang dari FC Barcelona Jika kalian punya pendapat lain, tulis di komentar ya